Selanjutnya nasi hangat lengkap dengan daging bebek yang lembut dan berpadu dengan bumbu rempah yang gurih menjadikan nasi bebek salah satu sajian yang cukup populer di tanah air. Iya, tapi tidak hanya merekomendasikan tempat untuk menyantap nasi bebek yang gurih dan lezat, berikut juga ada tips bagaimana mengolah bebek supaya tidak berbau dan alot ketika disantap. Kita lihat seperti apa prosesnya. Ingin memanjakan lidah dengan hidangan gurih dan pedas? Nasi bebek dengan potongan daging besar dan bumbu pekat pedas ini adalah jawabannya. Walau dikenal sebagai sajian khas Madura, banyak pedagang lain yang memodifikasi resep nasi bebek dan berhasil laris manis di pasaran. Salah satu contohnya adalah produsen nasi bebek di kawasan Bekasi, Jawa Barat yang telah eksis selama 15 tahun terakhir. Yuk kita lihat proses membuatnya. Di tempat ini ratusan ekor bebek hidup yang didatangkan dari Subang, Jawa Barat disortir terlebih dahulu dan dicek kesehatannya sebelum dipotong. Memilih bebek yang sehat adalah kunci untuk mendapatkan hidangan nasi bebek yang lezat. Bebek yang sakit memiliki daging yang kurang berkualitas baik dari segi tekstur, rasa maupun aroma. Lanjut, bebek yang ideal untuk dimasak adalah bebek muda dengan usia sekitar 3 sampai 6 bulan. Pada usia ini, daging bebek masih empuk dan belum terlalu alor. Sesudah itu, masukkan bebek ke dalam chicken plucker machine atau yang bisa disebut sebagai mesin pecabut bulu ayam. Kalau dicabutkan, katanya kalau bulu-bulu ayam itu susah. Nah, makanya pakai pembakaran ini. Lebih efektif? Lebih efektif ya. Kalau pakai pembakaran kan, jangkauannya banyak juga. Kalau dicabutkan, dikit-dikit. Kalau ini kan langsung banyak. Pastikan seluruh kulit bebek terbakar sempurna, terutama di bagian sayap dan leher bebek. Setelah itu, potong daging bebek menjadi ukuran kecil sesuai kebutuhan. Ini adalah rempah-rempah yang digunakan untuk membuat racikan sambal bebek yang kurih dan pedas mengingin. Pertama-tama, haluskan kemiri, lada putih, ketumbar, jahe, lengkuas, dan kunyi. Langkah selanjutnya, siapkan bumbu halus kedua yang terdiri dari bawang putih, jahe, dan lengkuas. Setelah itu, masukkan bebek yang telah dipotong dan dicuci bersih ke dalam wajan berukuran besar. Dan tuang seluruh bumbu yang telah halus sempurna. Ungkep bebek selama satu jam dengan api kecil. Tambahkan juga garam dan penyedap rasa. Sambil menanti proses ungkep selesai dan bebek menyerap bumbu dengan sempurna, haluskan beberapa bahan lain. Setelah kurang lebih tiga jam dimasak dalam api kecil, sebagian bebek sudah matang sempurna. Ternyata, ketika sudah matang seperti ini, sajian bebek sudah bisa disantap. Nama menunya, bebek ricamercon. Sebagian bumbu ungkepan bebek dipisahkan untuk diolah menjadi sambal ricamercon yang pedas membarah. Sementara itu, untuk membuat bumbu khas nasi bebek, kita akan menggunakan sisa bumbu ungkepan yang telah meresap sempurna ke dalam daging bebek. Langkah untuk memperkuat cita rasa, tambahkan lagi tiga kilogram bumbu giling kasar. Yani bawang merah dan cabai rawit merah, kemudian keringkan sisa bumbu ungkepan dengan cara dipanaskan di atas api kecil hingga mengeluarkan aroma harum. Dan setelah satu jam yang panjang, bumbu untuk cocolan bebek sudah selesai. Harga seporsi nasi bebek lengkap dengan sambal, tahu, terong, lalapan, plus nasi putih dipatok 28 ribu rupiah. Tapi kalau mau bebeknya saja, baik bebek ricamercon maupun bebek goreng, cukup rogoh kocek 18 ribu rupiah. Dan waktunya menyantap bebek ricamercon. Wow, pedesnya itu di atas si bumbu bebek goreng. Tapi yang saya suka, dia tekstur bebeknya itu gaul lebih lembut ketimbang yang si bebek ini. Wow, pedes banget ya. Wow, pemirsa rasa-rasanya satu porsi nasi tidak akan cukup nih buat saya. Lanjut nasi yang kedua. Walaupun si bebek ricamer ini empuknya dapet, cuman buat saya pribadi, saya lebih suka si bebek yang goreng plus dengan si sambal ini. Karena ada rasa kayak sedikit smoky-smoky gitu ya. Karena si gorengnya sampai agak kecoflatan dan ini jadi panggoreng saya. Jadi mau mencoba untuk bikin nasi bebek sendiri di rumah, atau mau cuma di sini, ingat. Udah pake nasi kalau ngantar kepedesan. Ah, mantap. Dan Fernando Dwi Agung Yuliarto, Makasih, Jawa Barat. Sampai jumpa ya.